Intro Halo Sobat Teknologi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjelajahi lautan dalam dengan kapal selam? Sepertinya sangat mengerikan ya Intro Pada video kali ini, kita akan mengenal kapal selam Indonesia Kita akan menyelam untuk melihat kemampuan, peran, dan pentingnya mereka dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia Mari kita lihat dan pelajari fitur luar biasa serta kontribusi mereka dalam pertahanan maritim Indonesia Berikut adalah beberapa kapal selam terbaik Indonesia Nomor 4, KRI Cakra 401 KRI Cakra 401 merupakan kapal selam pertama yang bergabung dengan Armada Modern Indonesia Kapal ini mulai beroperasi pada tahun 2013 Kapal selam diesel elektrik tipe 209-1300 buatan Jerman ini memiliki kemampuan yang mengesankan Dengan panjang 62,3 meter, lebar 6,8 meter, dan tinggi 11,3 meter KRI Cakra 401 dapat bermanuver dengan lincah di bawah laut Kecepatannya mencapai 20 knot di atas permukaan dan 14 knot saat menyelap Memungkinkannya bergerak cepat melintasi wilayah yang luas Jangkauan operasionalnya mencapai 8.000 mil laut di permukaan dan 450 mil laut di bawah permukaan Ini memastikan kapal dapat menjalankan misi dalam waktu yang cukup lama Sebanyak 40 personil yang terlatih mengoperasikan kapal selam ini Menjamin kelancaran fungsi dan keberhasilan misi KRI Cakra 401 dipersenjatai dengan 8 tabung torpedo 533 mm 2 rudal antikapal dan meriam deck gun 76 mm Menjadikannya kekuatan yang patut diwaspadai dalam pertahanan maritim Nomor 3 KRI Nagapasa 403 KRI Nagapasa 403 menandai tonggak penting sebagai kapal selam pertama yang dibuat sepenuhnya di Indonesia Ini adalah bukti kemajuan kemampuan pembuatan kapal nasional Kapal selam diesel elektrik tipe 209-1300 ini adalah hasil kerjasama antara PT PAL Indonesia dan DSME Korea Selatan Kapal ini mulai beroperasi pada tahun 2018 Dengan panjang 61,2 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,5 meter, kapal ini bermanuver dengan presisi di bawah air Kecepatannya mencapai 21,5 knot di atas permukaan dan 14 knot saat menyelam Hal ini memungkinkannya menempuh jarak jauh secara efisien Jangkauan operasionalnya mencapai 18,520 kilometer di permukaan dan 480 kilometer di bawah permukaan Memastikan kapal ini dapat menjalankan misi dalam waktu yang lama Nomor 2 KRI Alugoro 405 KRI Alugoro 405 merupakan kapal selam terbaru di Armada Modern Indonesia Ini menandakan kemajuan teknologi dalam pertahanan maritim Kapal selam diesel elektrik tipe 209-1400S ini adalah hasil karya DSME Korea Selatan dan mulai beroperasi pada tahun 2021 Dengan panjang 61,2 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,5 meter KRI Alugoro 405 menjelajahi bawah laut dengan kemampuan yang lebih canggih Kecepatannya mencapai 21,5 knot di atas permukaan dan 14 knot saat menyelam Memungkinkannya bergerak cepat dan juga gesit Jangkauan operasionalnya mencapai 18,520 kilometer di permukaan dan 480 kilometer di bawah permukaan Memastikan kapal ini dapat menjalankan misi dalam jangka waktu yang lama Sebanyak 40 personil yang terlatih mengoperasikan kapal selam ini menjamin kelancaran fungsi dan keberhasilan misi KRI Alugoro 405 dilengkapi dengan 8 tabung torpedo 533 mm 2 rudal antikapal dan meriam deck gun 76 mm yang kuat Menjadikannya kekuatan pertahanan maritim yang tangguh dan modern KRI Arda Dedali 404 memperkuat armada kapal selam Indonesia Meningkatkan kemampuan pertahanan maritim di wilayah laut dalam Kapal selam diesel elektrik tipe 209-1300 ini adalah hasil karya DSME Korea Selatan Dan mulai beroperasi pada tahun 2018 Dengan panjang 61,2 meter lebar 6,25 meter dan tinggi 5,5 meter KRI Arda Dedali 404 menjelajahi bawah laut dengan ketangguhannya Kecepatannya mencapai 21,5 knot di atas permukaan dan 14 knot saat menyelam Memungkinkannya bergerak cepat dan efisien Jangkauan operasionalnya mencapai 18.520 kilometer di permukaan Dan 480 kilometer di bawah permukaan Memastikan kapal ini dapat menjalankan misi dalam jangka waktu yang lama Sebanyak 40 personil yang terlatih mengoperasikan kapal selam ini Menjamin kelancaran fungsi dan keberhasilan misi KRI Arda Dedali 404 dilengkapi dengan 8 tabung torpedo 533 mm 2 rudal anti kapal dan meriam degan 76 mm yang kuat Menjadikannya kekuatan pertahanan maritim yang andal di segala kedalaman KRI Chakra 401, KRI Nagapasa 403, KRI Alugoro 405, dan KRI Arda Dedali 404 Merepresentasikan kekuatan maritim Indonesia yang terus berkembang Kempat kapal selam modern ini dengan kemampuan dan teknologi canggihnya Menjadi bukti komitmen bangsa dalam menjaga kedaulatan laut Nusantara Kehadiran mereka di bawah permukaan air menghadirkan kekuatan pangkal yang ampu Melindungi kekayaan laut dan menjaga stabilitas di wilayah maritim Indonesia Indonesia terus melangkah baju dalam memperkuat pertahanan maritimnya Dengan fokus pada modernisasi armada kapal selam Upaya ini meliputi pengembangan teknologi terkini Untuk meningkatkan kemampuan kapal selam dalam mendeteksi, menyerang, dan bertahan di bawah laut Di sisi lain, pelatihan dan pendidikan awak kapal selam juga menjadi prioritas Untuk memastikan mereka siap mengoperasikan kapal selam dengan profesional dan optimal Selain itu, pengembangan strategi dan doktrin pertahanan maritim yang efektif Serta kerjasama internasional dalam bidang teknologi maritim Juga menjadi kunci untuk mewujudkan kekuatan maritim Indonesia yang lebih tangguh di masa depan Namun baru-baru ini kabarnya, Indonesia telah menandatangani kontrak untuk membeli dua kapal selam skorpen dari Naval Group Perancis Yang akan dibangun di galangan kapal PT Pal Indonesia melalui sistem transfer teknologi Kerjasama strategis antara Indonesia dan Naval Group Perancis telah membuka babak baru dalam pertahanan maritim Indonesia Dengan pengadaan dua kapal selam skorpen Evolved Kapal selam canggih ini akan dibangun di galangan kapal PT Pal Indonesia Menandakan transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan Indonesia Pembangunan kapal selam skorpen Evolved di PT Pal Indonesia merupakan langkah besar dalam memajukan industri pertahanan maritim nasional Dengan transfer teknologi dan peningkatan kemandirian, Indonesia akan memiliki kekuatan bawah laut yang lebih kuat Untuk menjaga kedaulatan maritim dan mendukung pembangunan nasional di tengah gejolak laut global Semoga kedepannya Indonesia makin kuat dan makin bermartabat Itulah sedikit informasi tentang kapal selam Indonesia Jika ada informasi yang kurang tepat, silakan sampaikan informasi perbaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya